Intro Saudara pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Badan Pendapatan Daerah menggelar sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan evaluasi kepatuhan wajib daerah. sosialisasi dibuka langsung Sekdakab Rokan Hilir Fauzi Efrizal Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan evaluasi kepatuhan wajib daerah yang digelar Pemkap Rohil melalui Badan Pendapatan Daerah Rohil secara langsung dibuka Sekretaris Daerah Rohil Fauzi Efrizal Sosialisasi juga turut dihadiri Kejari Rohil Yuliarni Api, PLT Kepala Bapendar Rohil, Kepala Satpol PP, Kasih Datun Kejari Rohil, Kabit Pajak Bapendar Rohil, serta peserta wajib pajak. Sekdakab Rohil Fauzi Efrizal berharap dengan dilaksanakannya sosialisasi pajak dan retribusi ini dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak dengan harapan pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan sehingga juga berdampak terhadap pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir yang lebih baik. Sekdak Kabupaten Rohil Fauzi Efrizal juga memberikan apresiasi kepada Kejari Rohil dalam pendampingan pajak di Kabupaten Rokan Hilir. Tentunya dengan peraturan daerah Rokan Hilir nomor 9 tahun 2023 telah disosialisasikan dan tidak ada lagi wajib pajak tidak taat dalam bayar pajak. Dengan demikian Kejari Rohil juga akan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak. Alhamdulillah pada hari ini kita melakukan sosialisasi tentang perda pajak. Tentunya kita berharap dengan telah adanya perda ini tentunya kesadaran daripada wajib pajak ini semakin meningkat. Alhamdulillah kita juga dalam upaya peningkatan potensi pajak retribusi daerah ini kita sudah bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Kekotor Rokan Hilir dan tentunya kita terutama dalam penerimaan PAD yang ada di Kekotor Konilir karena potensi kita di Rokan Hilir ini cukup banyak. Seperti di sisi perkebunan, palet dan lain sebagainya termasuk juga parkir nah ini kan belum termanfaatkan dengan baik. Nah tentunya kita berharap dengan kegiatan sosialisasi ini yang terkhusus ya bagi wajib pajak yang ada di Kekotor Konilir ini kita untuk lebih meningkatkan kesadaran mereka untuk bisa taat dalam membayar pajak. Karena kenapa ini adalah merupakan suatu kewajiban tentunya bagi warga negara yang baik di daerah Kekotor Konilir ini yang tentunya yang taat terhadap pajak. Karena ini juga pajak juga akan dikembalikan kepada masyarakat dalam upaya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di Kekotor Konilir ini. Karena hari ini kita memang dalam proses pelaksanaan kegiatan APBD kita masih bertumpu dengan dana bagi hasil dari Kekotor Konilir dan Provinsi. Nah tentunya kita berharap juga di sisi sektor penerimaan PAD daerah ini juga semakin hari semakin meningkat. Karena dengan luas kewajiban Rokon Konilir yang saat ini sekarang lebih kurang sekitar 9.000, sekian kilometer persegi. Dan kalau kita berharap dengan bertumpu dengan PAD yang cuma hanya sekitar 177 miliar ini mungkin pembangunan Rokon Konilir akan lambat. Akan lambat tumbuh dan berkembang. Nah tentunya kita berharap dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini kita lakukan secara bertahap di atas PLT ya. Nanti seluruh masyarakat yang ada mempunyai usaha baik di usaha perkebunan, perdagangan, dll. sebagainya ini kita mintakan mereka untuk mempiasa tahap terhadap pembayar pajak. Sementara itu PLT Kepala Bapendar Rohil melalui Kabit Pajak Daerah 2 Bapendar Rohil, Dharma Putra menjelaskan Dasar Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokon Hilir nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah, retribusi daerah dan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah SK Bupati Rokon Hilir 47 tentang pembentukan tim sekretariat bersama pembinaan, pengawasan, dan pendagihan pajak daerah Kabupaten Rokon Hilir tahun 2024 bersama Kejaksaan Negeri Rokon Hilir Ada pun maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini yaitu menyampaikan informasi, pemahaman, dan pemasyarakatan suatu konsep aturan atau kebijakan kepada wajib pajak untuk menghimbau masyarakat agar tertib dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokon Hilir nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah retribusi daerah Selain itu, tujuan dilaksanakannya sosialisasi adalah untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak memberikan pemahaman kepada masyarakat dan wajib pajak mengenai pentingnya pajak daerah dan kewajiban mereka dalam membayar pajak serta menyampaikan informasi peraturan terbaru, menginformasikan perubahan atau pembaharuan peraturan pajak daerah agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan yang berlaku meningkatkan kepatuhan pajak dengan mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui pengetahuan yang membadai tentang prosedur dan tata cara membayar pajak serta meminimalisir kesalahan pajak membantu wajib pajak memahami ketentuan pajak dengan jelas untuk mengurangi kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak tentunya kita dari sosialisasi ini kita ingin menyampaikan kepada wajib pajak dengan terbitnya undang-undang nomor 1 2022 dan kita sudah mengesahkan perdaan nomor 9 2023 ini ada perubahan-perubahan tarif tentunya tentang prosedur, tentang sanksi, ada sanksi administrasi, ada sanksi denda dan itu yang kita sampaikan kepada wajib pajak agar wajib pajak itu taat pajak, taat melaporkan dari data yang mereka miliki, mereka sampaikan sehingga mereka terhindar daripada sanksi administrasi sanksi administrasi itu 250 ribu khusus untuk pajak yang kami sampaikan sebelumnya itu tadi nah tentunya kita berharap pada wajib pajak itu taat untuk melaporkan khusus juga untuk rumah makan, kalau omset mereka brutonya tidak sampai 3 juta tetap dilaporkan dan mereka terhindar daripada sanksi administrasi ini mengharapkan setelah sosialisasi peraturan daerah kebupat Rokan Hilir nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan evaluasi kepatuhan wajib pajak daerah berdampak terhadap peningkatan PAD Rohil dengan ketaatan wajib pajak dan Rokan Hilir, Herlman dan Putra Ziko melaporkan